Ketum PSSI Erick Thohir kembali bikin terobosan, berencana bikin turnamen antar negara muslim. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali memiliki terobosan baru dalam mengembangkan sepak bola Indonesia. Kini dia berencana membuat turnamen antar negara muslim. Wacana menggelar turnamen antar negara muslim muncul setelah Erick berdiskusi bersama Wakil Presiden Asosiasi Sepak Bola Palestina PFA, Susan Salabi Molano. Hal itu dilakukan sebelum dimulainya laga timnas Indonesia versus Palestina di Stadion Glora Bung Tomo pada 14 Juni 2023. Erick Thohir memiliki wacana seperti itu bukan tanpa alasan. Mantan Presiden Inter Milan ini berharap dengan bergulirnya turnamen antar negara muslim dapat mempererat tali silaturahmi yang telah ada. Hanya saja belum diketahui pasti kapan, dimana dan negara mana saja yang akan bermain. Semuanya semuanya masih dirahasiakan. Meski begitu Erick Thohir menyebut dalam video yang diunggahnya bahwa akan ada 4 negara. Tentu saja salah satu diantaranya adalah Palestina. Mengingat wacana itu terjadi ketika dia berdiskusi dengan Wapres PSSI-nya Palestina, Susan Salabi. Sebelum pertandingan melawan Palestina, saya dan wakil presiden PSSI-nya Palestina, Susan Salabi Molano, berdiskusi untuk membuat turnamen antar negara muslim. Tulis Erick Thohir dalam akun Instagram pribadinya. Kamis 22.06.2023 Harapan kami tentunya dengan sepak bola bisa menjalin silaturahmi sekaligus memperkuat persaudaraan antara negara muslim. Tapi semuanya masih rahasia sambung Erick Thohir. Ya Erick Thohir terus menghadirkan terobosan fantastis sejak menjabat menjadi ketua umum PSSI. Di antaranya dia menjalin kerja sama antara PSSI dengan asosiasi sepak bola Jepang JFA dalam pembinaan wasit. Tak sampai di situ Erick kemudian juga akan mengadakan penerapan video asisten referee VAR di Liga 1. Rencananya VAR akan diterapkan pada putaran kedua Liga 1 2023-2024. Lalu Erick Thohir baru saja membawa timnas Argentina ke Indonesia untuk melawan timnas Indonesia. Bagai itu pun sudah tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta pada 19 Juni 2023 malam waktu Indonesia Barat dalam agenda FIFA Match Day Juni 2023. Pencapaian itu tentunya layak diapresiasi karena timnas Argentina merupakan kampiun Piala Dunia 2022. Meski pada akhirnya skuad Garuda menelan kekalahan 0-2, para pemain timnas Indonesia pastinya mendapat pelajaran berharga dari pertandingan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!